Intro Hati-hati komentar negatif orang lain Ternyata dapat berakibat buruk untuk kesehatan psikologis kamu loh Siapa yang tak kenal selebgram yang satu ini? Rahel Fenya namanya Ibu dari dua anak tersebut diketahui sudah menjadi single parent setelah beberapa waktu lalu mengakhiri pernikahannya dengan sesama selebgram yaitu Okin Kabar terbaru beredar, perempuan berusia 25 tahun ini sedang mengadakan sayembara untuk netizen yang memberikan komentar negatif pada kehidupan pribadinya Melalui akun Instagramnya, perempuan yang akrab dipanggil Achel ini menulis sayembara bagi siapa yang bisa memberikan informasi terlengkap tentang seseorang yang mengirimkan direct message bernada negatif kepadanya Sebagai seorang public figure, Achel tak jarang mendapatkan komentar negatif dari netizen Namun, tahukah kamu apa dampak dari terlalu sering membaca komentar negatif bagi kesehatan fisik dan mentalmu? Beberapa dampak negatif dari terlalu sering membaca komentar buruk diantaranya Depresi Kegelisahan Menurunkan fokus perhatian Menurunkan rasa percaya diri Dan meningkatkan pikiran negatif Lalu, bagaimana cara menghindarinya, terutama bagi kamu yang aktif di media sosial? Pertama, jauhi komentar dari akun anonim yang banyak terdapat di media sosial karena banyak berkontribusi pada komentar negatif di media sosial Dua, menetapkan batas waktu berapa lama kamu akan membiarkan diri kamu untuk membaca, menanggapi, atau memikirkan komentar online Tiga, memiliki sikap dan nilai diri yang kuat akan mengurangi kemungkinan kamu terpengaruh dengan berbagai komentar atau berita negatif di media sosial Empat, jika kamu mengikuti masalah yang sedang viral dan banyak diperbincangkan di media sosial kamu perlu membaca informasi dari sumber terpercaya dan buat opini sendiri terhadap masalah tersebut Ini dapat membuat kamu lebih bijak dalam menanggapi berbagai hal di media sosial Lima, fokus pada komentar positif dari teman atau orang lain yang dapat memberikan dukungan sosialmu Dan terakhir, lakukan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan pikiran kamu dari kebiasaan bermain media sosial secara berlebihan Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih